Mari kita sukseskan hari pers nasional ke-28 di Provinsi Jambi menuju Jambi Emas 2015 Kemerdekaan pers dari rakyat untuk rakyat Menjelang puncak perayaan hari pers nasional ke-28 di Provinsi Jambi 9 Februari mendatang Panitia pelaksana daerah dan pusat menggelar rapat koordinasi di rumah Dinas Kumburnur Jambi Dalam rapat tersebut, memaparkan kesiapan panitia HPN yang melibatkan seluruh SKPD pemerintah Provinsi Jambi serta pemaparan rencana jadwal kedatangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang akan direncanakan membuka acara tersebut Ketua Panitia Pelaksana Daerah Syarah Sadin berharap kepada seluruh panitia yang ada di Jambi agar mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang karena waktu semakin mepet Demi suksesnya pelaksanaan HPN Rencananya juga akan dikeluar kegiatan fan baik dan quotes dari Serikat Perusahaan PES serta penandatanganan Prasasti Tugu PES dan peresmian pembukaan perpustakaan PES pertama di Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rapat tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Syarah Sadin selaku Ketua Panitia HPN dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Hasan Dasri Agus Wakil Gubernur Pahrori Umar beserta seluruh Kepala SKPD Ketua PWI Pusat Margiono beserta Rombongan serta Ketua PWI Cabang Provinsi Jambi Mursit Song Sang Ketua PWI Pusat Margiono memuji kesiapan panitia HPN yang hampir seluruhnya ditangani oleh Pemprov Jambi dan bisa dikatakan berbeda dari pelaksanaan HPN sebelumnya PWI sendiri mengaku sangat terbantu dengan apresiasi positif pemerintah daerah Jambi ini luar biasa di Jambi ini luar biasa benar biasa saya bilang inilah untuk yang pertama kalinya panitia pusat HPN hampir kebingungan karena tidak punya pekerjaan nah itu serius itu bukan coba lihat aja kita datang gak melakukan apa-apa susunan kepanitiaan pekerjaan-pekerjaan acara persiapan-persiapan semua diandil oleh bapak-bapak yang ada di Jambi dan kita tinggal ya satu dua yang yang memang harus jadi pekerjaan kita kita lakukan misalnya mendatangkan narasumber untuk konvensi kalau itu memang pekerjaan pekerjaan kami tapi misalnya kayak penyiapan peserta, penyiapan tempat, akomodasi, transportasi dan itu yang paling berat biasanya yang paling berat kalau kita lakukan dan panitia pusat biasanya kewalahan menyiapkan untuk itu usai melaksanakan terlepas panitia pusat meninjau Tugu Fest dan beberapa lokasi yang akan digunakan pada HPN mendatang Aldi Pandri melaporkan selamat menikmati selamat menikmati